Tiga pesawat F-16 yang merupakan hibah Amerika Serikat akhirnya tiba di Indonesia. Pesawat rekondisi ini nantinya akan melengkapi kekuatan udara dua skuadron F-16. Setelah menempuh perjalanan selama lima jam lebih, pesawat F-16 model CD akhirnya tiba di lanut Iswah Yudi, Madiun, Jawa Timur. Tiga dari 24 pesawat tempur ini adalah hibah dari Amerika Serikat. Pesawat ini dulunya pesawat yang bermarkas di pangkalan udara Amerika di Anchorage, Alaska. Pesawat F-16 model CD Blok 5-2 merupakan pesawat buatan tahun 90-an. Meskipun tua, pesawat ini direkondisi atau ditingkatkan kemampuannya. Dari rangka hingga sistem elektronik dan persenjataannya. Meskipun sempat tertunda, kedatangan pesawat hibah ini dinilai mampu mengisi skuadron yang ada. Selain itu, adanya tambahan tenaga ini bisa membentuk satu skuadron baru. Jadi ini nanti rencana akan disampin untuk melengkapi, menambah kekuatan. Di sini juga akan dibentuk skuadron F-16. F-16 yang nantinya akan dibentuk di, apa namanya, sebagai tempat untuk pesawat-pesawat yang baru. Setelah dikalibrasi oleh tim ahli, rencananya tiga pesawat ini akan mulai beroperasi bulan Agustus mendatang. 24 pesawat yang tiba secara bergelombang hingga Oktober ini juga akan mengisi skuadron 16 Rusmin Nuryadin, pekan baru. Sony Misda Nanto melaporkan untuk NET.